disambut baik oleh komunitas Ojek Online dan seperti apa nantinya mekanismenya dan juga penentuan dari besaran yang akan diterima oleh OJOL maupun kurir paket nanti. Jadi memang sejak tahun lalu, sejak dua tahun lalu sebenarnya Mbak Igun, kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah melakukan pendekatan dengan direksi maupun HRD dari perusahaan-perusahaan aplikator, perusahaan aplikasi, bahkan sudah pernah beberapa kali berdiskusi bukan hanya tentang THR, tapi juga bahkan tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi. Karena bagi kami yang paling penting itu bekerja itu selamat dan sehat. THR ini satu komponen dari apa yang kita dialogkan dengan para direksi dan para pemegang aplikator setiap menjelang lebaran, menjelang Idul Fitri, bahkan sebelum puasa, biasanya mereka kita kumpulkan dan kita minta dengan sangat untuk mengalokasikan keuntungan maupun pendapatannya untuk membayar untuk THR. Soal besaran, mekanisme dan mekanismenya, itu memang tergantung dari kesepakatan di internal perusahaan. Jadi kita tidak memberikan patokan besaran dan memberikan patokan mekanisme, tapi kita memberikan dorongan, himbawan dan meyakinkan bahwa ini juga ada aspek manusiaan di dalamnya, aspek solidaritas bagi para ojek online dan keluarganya. Jadi menurut data dari Badan Koordinasi Transportasi, sekarang ini jumlah pekerja yang diprediksi akan mudik itu meningkat. Diperkirakan tahun 2024 ini yang mudik itu sekitar 2.058.000 pekerja. Tahun lalu itu 1.754.000 pekerja. Jadi ada kenaikan sekitar 250.000. Nah, tentu teman-teman ojek online dalam hal ini pasti bagian besar-terbesar dari pengemudi itu. Nah, kita berharap dengan solidaritas ini mereka bisa punya tambahan uang untuk beli bensin ketika mudik ke kampungnya. Berita, ternyata sejauh ini belum ada obrolan. Padahal pemerintah mengimbau bahwa paling lambat H-7 THR sudah harus diberikan ke karyawan dan bahkan tidak boleh dicicil atau ditunda. Nah, seperti apa tanggapan dari Kemenaker sendiri dan apakah nantinya sektor transportasi online dan juga jasa pengiriman ini akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR seperti dengan instruksi dari pemerintah? Jadi proses komunikasi kami dengan para aplikator itu sudah dimulai sejak hari ini, Mbak. Jadi sudah kita undang ke kantor untuk kita bahas, kita bicarakan. Dan kita juga mendapatkan laporan bahwa tahun lalu beberapa perusahaan aplikator besar itu sudah memberikan THR. Cuma memang bentuknya berbeda-beda, nilainya berbeda-beda tergantung keputusan di internal, di partit mereka. Jadi karena kita memang undang mereka dengan cukup meminta konser mereka soal ini, kami harap secepatnya juga mereka akan... Bentuknya seperti apa, Bu Dita? Bentuknya yang mana nih? Tadi yang diberikan berbeda-beda. Nah, ini dalam bentuknya apa saja? Apakah memang dalam bentuk uang cash atau mungkin nanti akan ditransfer dalam bentuk dompet online atau seperti apa? Ya, bentuknya ada yang bentuk barang. Untuk tahun lalu ya, ada yang bentuk uang. Tapi mereka memang tidak buka, tidak membuka itu kepada publik. Tapi itu memang menjadi keputusan internal perusahaan masing-masing. Oke, tapi apakah akan dikenakan sanksi, Bu? Singkat saja. Bagi yang tidak memberikan? Sejauh ini memang tidak, karena ini kan himbawan ya. Jadi kita harapkan memang ada kebaran untuk bersolidaritas. Oke, ada imbawan, tapi untuk sektor transportasi online dan juga jasa pengiriman, tidak akan dikenakan sanksi apabila tidak membayarkan THR kepada karyawan.